Halo trader, Anda sedang menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV bersama saya, Angelina Caroline. Pada paru pertama minggu depan, trader dari seluruh dunia akan mengawasi rilis makroekonomi berikut. Pada hari Selasa, grup riset conference board akan mengeluarkan data sentimen konsumen Amerika Serikat untuk bulan Maret. Analis memperkirakan penurunan ke-130 pada periode yang diberikan. Pada bulan Februari, indeks kepercayaan konsumen conference board naik menjadi 130,8, naik dari 124,3 pada bulan Januari. Kepercayaan konsumen meningkat ke level tertinggi sejak tahun 2000. Konsumen Amerika Serikat masih cukup yakin bahwa ekonomi akan terus berkembang dengan kecepatan yang kuat di bulan depan. Pada hari Rabu, Amerika Serikat akan mempublikasikan data perubahan PDB, perkiraan final ketiga. Menurut para ahli, produk domestik bruto dapat menunjukkan pertumbuhan 2,6% pada kuartal ke-4 tahun 2017. Perkiraan PDB kedua menunjukkan bahwa produk domestik bruto Amerika Serikat meningkat sebesar 2,5% dalam 3 bulan terakhir tahun 2017, bukannya 2,6% yang dilaporkan sebelumnya. Angka itu adalah perlambatan dari kenaikan kuartal ketiga yang meningkat 3,2%. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sedikit melambat lebih dari yang diperkirakan semula karena laju belanja konsumen terkuat dalam 3 tahun terakhir dalam impor dan persediaan yang berkurang. Pada awal minggu depan, lebih banyak data akan dipublikasikan. Statistik neraca perdagangan akan dirilis di Serlendia Baru pada hari Senin. Pada hari Rabu, Amerika Serikat diharapkan untuk mengungkapkan laporan bulanan pada neraca perdagangan dan penjualan rumah yang tertunda, serta data mingguan pada persediaan minyak mentah. Terima kasih telah menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV. Saya Angelina Karlandur Diri, sampai jumpa pada kalender ekonomi selanjutnya.